Ternyata Satrio Peninggit itu masih kecil Dia masih kecil dan masih banyak perlu belajar Sebagaimana dikatakan di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Satrio Peninggit itu ngomongannya kekisabdopalo noyo genggong Secara langsung atau tidak langsung di dalam kalimat yang terdapat dalam kandungan Ramalan Jayabaya Itu menyampaikan bahwasannya Satrio Peninggit saat ini dia masih kecil Sehingga Satrio Peninggit perlu dimomong, perlu didedik, perlu digulowentah, perlu dibentuk Jangan subscribe video ini, tonton video ini sampai habis biar kalian tidak gagal paham Sebagaimana dikatakan di dalam Ramalan Jayabaya Bahwasannya Sang Ratu Adil atau Satrio Peninggit dia masih kecil Ada satu kalimat di dalam Ramalan Jayabaya mengatakan Bahwasannya Satrio Peninggit ngomongannya kekisabdopalo noyo genggong Secara langsung atau tidak langsung Bahwasannya Ramalan Jayabaya itu, kalimat Jayabaya itu Menyampaikan bahwasannya Sang Ratu Adil atau Satrio Peninggit saat ini masih kecil Sehingga Satrio Peninggit masih butuh untuk dimomong Masih perlu untuk dibentuk Masih perlu untuk didedik Masih perlu digulowentah Dibentuk apanya? Dibentuk pola pikirnya, pemahamannya, pandangannya, karakternya Kepemimpinannya, kepandainya, dan kemampuannya Dia masih dibentuk dalam banyak hal, banyak sisi Maka dari itu Satrio Peninggit masih menjadi momongan Dan saat ini, karena Satrio Peninggit belum resmi menjadi momongan kakisabdopalo noyo genggong Maka saat inilah Satrio Peninggit masih digulowentah Atau dididik atau dibentuk oleh pengalaman Sebagaimana dikatakan di dalam ramalan Jayabaya Bahwasannya saat ini, di zaman kegelapan ini Satrio Peninggit masih sengsara Masih banyak ketidakadilan menimpa dia Dia masih bersusah payah dalam hidupnya Itu sudah jelas-jelas ditegaskan di dalam ramalan Jayabaya Dan begitu pula Sebagai Satrio Peninggit Bahwasannya Satrio Peninggit itu sendiri Dia belajar dari segala pengalaman yang ada pada dia Yang menimpa dia Sebagaimana orang Jawa, pepatah Jawa berkata Pengalamanmu kuwiyo guru sejatimu Guru senyatamu Kalau di bahasa Indonesia kan Pengalaman kamu itu adalah guru yang senyatanya Adalah guru yang sebenarnya Sama Guru Satrio Peninggit yang sebenarnya Itu adalah pengalaman dia Dimana Satrio Peninggit ini Dibentuk dan digulau entah Dididi oleh pengalaman Dari pengalaman-pengalaman yang menimpa dia Dari segala pengalaman yang dia alamilah Dia menjadi lebih dewasa Menjadi lebih Mengerti Menjadi lebih terbentuk Karena dari segala pengalaman yang Telah dia alami Dan Satrio Peninggit ini sendiri Dia berjuang keras Supaya tujuan dia benar-benar tercapai Dimana tujuan utama Satrio Peninggit Dia melanjutkan perjuangannya Sampai Madeg Dati Ratu Kalau orang Jawa itu bilang Madeg Jumeneng Ratu Kalau di bahasa Indonesia kan itu seperti apa ya Berdiri tegak menjadi sosok seorang pemimpin Itu kilasan seorang Satrio Peninggit Tujuan utama Satrio Peninggit Ternyata adalah Dia menjadi sosok Seorang pemimpin di era baru Itu tujuan dia Doakan saja Semoga tujuan dia Juga akan segera tercapai Dan terkabulkan Dan semoga Zaman kegelapan ini Dimana orang-orang jahat Orang-orang sombong Orang-orang yang licik Masih berkuasa Dan merajalela Di Nusantara Doakan saja Semoga zaman kegelapan ini Segera berakhir Dan doakan saja Semoga zaman baru Segera datang Dan Ratu Adil Bisa memimpin kembali Di Nusantara Dan Nusantara Akan menjadi Tanah keemasan Akan menjadi Zaman keemasan Dimana Rakyatnya Negaranya Akan ayam tentrem Damai sejahtera Dan Sentosa